Assalamualaikum dan welcome back to Nurunuru TV One Piece 1056 Manga Chapter Review Chapter yang bertajuk Cross Guild Oraito tanpa membuah masa Uzumaki Han Let's get it Chapter ini bermula selepas tamatnya festival Shinobu dan Raizo terbaring kering kontan selepas dikerjakan oleh Ryokugyu The Rex kabak terima apa yang dikatakan oleh Admiral Amaraki Yang mana kewujudan Kaido dekat Wano memang menghalang musuh masuk ke Wano Kinemon meminta maaf kerana dia berada di Kuri bersama Suru ketika semua itu berlaku Nekomamushi berkata tak perlu risau sebab kecederaan cuma berlaku sikit hasil keberanian Momonosuke Kinemon bagitahu yang Suru memiliki sedikit kebakaran di muka dia Tapi tetap tak membahayakan nyawa Suru Kita dapat lihat juga Suru bercakap dengan Ochocho mengenai kepulangan Kinemon Dan Suru mahu berpindah ke Flower Capital sebab dia nak hidup dengan Kinemon Kemudian scene berubah Carrot dipanggil oleh Inuarashi dan Nekomamushi Inu bagitahu Carrot yang dia akan menjadi The King of Mokomo Dukedom Mula-mula Carrot tak perasan pun jadi dia seronok dan bila dia dah sedar baru dia cakap dia tak mampu pikul tugas tersebut Inu dan Neko berkata mereka akan tinggal di Wano untuk melindungi Momo sebagai samurai Dan Carrot telah berubah lebih matang selepas pengembaraan dia dengan Luffy Jadi Carrot layak untuk mengetuai generasi baru Carrot mengadu yang banyak lagi yang kuat daripada dia dan tiba Shishilin bagitahu Carrot boleh percayakan mereka untuk melindungi Zou Wanda turut akan menyokong Carrot dan keputusan Inu serta Neko Tambahan pula Carrot memiliki semangat Pedro Jadi kini Zou diamanahkan kepada generasi muda Pergi pula ke Sukiyaki yang telahpun mendedahkan identitinya kepada cucunya iaitu Momo dan Hiyori Sukiyaki juga tepat mengenai beberapa The Red Skabats yang dah tahu identiti sebenar Sukiyaki Kawamatsu cakap yang dia boleh tahu Sukiyaki bukan orang biasa sebab asyik pakai topeng saja walaupun tak ada festival diadakan Dalam masa yang sama kita dapat lihat Kinemon terkejut tak sangka Tenggu sebenarnya Sukiyaki Sukiyaki berkata dia ada benda nak bagitahu mereka tapi lepas itu dia nak bersara tanpa ada orang tahu pasal diri dia yang sebenar Seterusnya kita dapat lihat Straw Hat Pirates tengah bercakap mengenai Pluton Franky bukan saja terperanjat yang Pluton ada di Wano malahan tak sangka yang Pluton itu hujung Tapi Luffy dengan tenang cakap dia tak perlukan Pluton Robin pun dah boleh agak Luffy akan cakap macam itu tapi dia masih berfikir kenapa Oden nak membebaskan Pluton Tengah duk bercakap datang dekat situ Shinobu yang jadi boek macam dulu bersama Otama Otama sudah menjadi anak murid Shinobu dan dia mahu menjadi nakama Luffy yang seterusnya nanti bila mereka bertemu kembali Luffy setuju kalau Tama boleh jadi kuat selepas latihan Ninjutsu Karibu sekali lagi dengar perbualan mengenai Ancient Weapon dan dia berhasrat untuk bagitahu seseorang mengenai Pluton di Wano Beberapa hari telah berlalu rakyat Wano semua gembira dengan kehidupan sekarang hasil pemerintahan Momo Semua orang memanggil Momo dengan gelaran Shogun sambil Momo berjalan ke sebuah bilik Dia dengan gembira membuka pintu dan cuba bagitahu Zoro untuk ajar dia lawan guna pedang Tapi seorang pun tak ada dekat situ Dia mula berlari di istana mencari Straw Hacks termasuk Yamato tapi dia tetap tak jumpa mereka Yang dia jumpa ialah Hiyori dan Toko yang beritahu Momo mereka telah tinggalkan Wano selepas mengucapkan selamat tinggal Momo terkejut sebab mereka tak cakap apa-apa pun dekat dia Begitu juga Kinemon yang hadapi nasib yang sama padahal The Rex kabas yang lain jumpa mereka dulu Pergi ke Tokage Park Luffy, Law dan Kid bercadang bertolak keluar dari Wano pada hari yang sama Law mahu ke North East manakala Luffy dan Kid pilih East secara serentak Disebabkan nak jalan yang berbeza Luffy dan Kid cabut undi dan Kid yang berjaya dapat East dan Luffy dapat South East Luffy cakap walaupun dia Yonko dia tetap kalah undi dan ayat tu buat Kid tak berpuas hati Tapi dia lagi tak boleh terima yang Bagi jadi Yonko Kita dapat lihat Bagi, Mihawk dan Krokodil dalam surat kabar bersama logo Cross Guild Luffy dan Zoro tak sangka yang Krokodil dan Mihawk bekerja di bawah Bagi Law cakap kalau Bagi boleh buat macam tu dia memang layaklah jadi Yonko Kid turut mendedahkan organisasi Cross Guild tersebut ialah mereka meletakkan Bounties ke atas Marine Jadi nyawa Marine turut dalam bahaya sebab mereka juga turut diburu Law bagi salinan Road Ponyglyph kepada Kid sebab mereka turut berhak mendapatkannya Gila cakap mereka kini perlu siris kalau nak dapatkan One Piece Jadi Kid bertanya patutkah mereka memburu seseorang yang berparut berbentuk api atau terbakar disebabkan api Luffy tertanya-tanya mengenai orang tersebut Law dan Robin menunjukkan reaksi yang mereka seperti tahu siapa yang dikatakan oleh Kid Chapter ini berakhir dengan Yamato mengisytiharkan dia akan ikut Luffy dan hidup seperti Kozuki Oden Habis chapter ni dan minggu depan break Chapter yang padat dengan info Karibu asyik tahu saja pasal Ancient Weapon dan dia kerja dengan siapa pun aku tak tahu Atau dia cuba menjadi ahli kepada Pirates tersebut Orang yang Kid nak buru tu aku rasa sabu Kalau Luffy tahu dekat situ memang berlawan terus lah Luffy dengan Kid Bagi punya organisasi kali ni siris terbaik Sampai aku rasa tak ada orang yang terpikir mengenai gerakan tersebut Sampai Krokodil dengan Mihawk pun join Next chapter tolonglah sahkan Yamato jadi Straw Hat Pirate Aku dah penat dah ni tunggu Dan kalau boleh tunjuk jugalah apa yang jadi dekat Waifu Boa Hangkok Alright to geng sampai sini saja video aku komen pendapat anda mengenai chapter ni Macam biasalah geng jangan lupa untuk like share dan terima kasih kepada yang dah menjadi nakama Kepada yang belum subscribe come on man join the family subscribe Jumpa lagi di episode seterusnya Norodoro